Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum apa kabar semoga kita semua dalam keadaan saya selalu ya amin hari ini saya akan ajak teman-teman semua untuk membuat website sekolah menggunakan google site yuk kita mulai oke teman-teman langsung aja disini saya sudah membuat satu website sekolah ya disini ada menu seperti menu home tentang kami, hot news gallery dan menu hubungi kami ini semua menggunakan google site ya sini ada logonya juga ya ada slider seperti ini ya bisa kita klik nah si tombol sladernya lalu disebelah kiri disini ada berita-beritanya ya headline-headlinenya hot newsnya ya di kanan ini ada profile tentang kepala sekolah oke terus dibawahnya ada gallery ya gallery foto seperti ini gitu dan di selanjutnya ada video terbaru ya ini saya contohkan disini tentang sekolah lainnya ya ini contoh aja ya lalu di bawahnya disini ada peta dan ada kalendernya ya jadi ini keren banget ya lalu ada footer juga disini oke kalau kita klik menu yang lain maka akan masuk maka akan masuk ke inti materi dalamnya ya seperti ini tentang kami lalu hot news ya gallery oke dan nanti di menu hubungi kami ada formulir seperti ini dan ada live chatnya juga ya oke teman-teman gimana cara membuatnya yang pertama kita harus siapkan dulu ya foto-foto seperti ini oke disini saya contohkan ya saya sudah mempunyai foto-fotonya ya ada foto untuk berita foto untuk gallery foto untuk icon dan foto untuk slider kalau teman-teman lihat disini ukurannya semuanya landscape ya karena dengan foto ukuran landscape itu akan lebih mudah kita kustomisasi ya icon untuk foto disini saya menyarankan teman-teman ya yang pertama teman-teman bisa mendownload di google image seperti ini ya tapi jika gambarnya misalkan kurang high definition ya teman-teman bisa masuk ke unsplaced.com disini kalau kita ketik satu pencarian gambar ya maka gambar yang kita dapatkan itu benar-benar kualitasnya kualitas HD ya high definition nah seperti ini ini saya semua menggambil contoh dari unsplaced dan gratis oke lalu untuk gambar icon gambar icon seperti ini ya icon seperti ini logo-logonya ini saya ambil dari fabpng.com jadi disini kita tinggal daftar aja pakai gmail ya atau teman-teman mau ngambil di google image juga bebas terserah ya jadi kalau saya saya lebih senang disini karena benar-benar png gambarnya tinggal pakai aja misalkan disini saya contohkan ya logo tuturi handa ya nah akan langsung muncul seperti ini dan ini sudah png semua oke teman-teman itu ya jadi persiapannya si gambar asetnya itu sudah kita siapkan dulu ya jadi akan lebih memudahkan kita oke langsung aja gimana cara pertamanya nah pertama kita buka ya drive.gold.com atau google drive kita lalu disini saran saya teman-teman bisa membuat folder dulu ya ataupun mau langsung silahkan biasanya saya menggunakan folder dulu disini folder misalkan disini saya ketik nama foldernya web sekolah google site web sekolah menggunakan google site ini contoh ya saya buka dan disini masih kosong ya enaknya masih kosong ya kita klik file kita klik new lagi lalu kita pilih more google site website sekolah dengan google site oke selesai lalu kita beri judul ya disini saya contohkan misalkan disini SMP1 Bojong oke kita ikutin aja nih ya yang sudah jadinya saya nih misalkan disini selamat datang pengunjung oke disini kita lihat ya oke ganti image nya change image select image kita ganti menjadi warna hijau seperti ini kalau terlalu besar ya kita ganti ya header type nya menjadi banner seperti ini kita ganti aja ke heading lebih kecil ya disini jadul set nya SMP1 Bojong nah seperti ini lalu kita tambahkan logo ya logonya disini add logo upload kita upload saya ulang ya add logo upload dan di tadi di folder asset ya disini saya dah siapkan ini dia logonya itu turi handa ya nih jangan klik aja oke masuk lalu untuk vibe icon nya vibe icon itu adalah icon yang nanti muncul seperti ini nah ini vibe icon ya kalau kita misalkan teman teman disini buka youtube misalkan ya maka nanti ada vibe icon nya seperti ini teman teman nah ini dia vibe icon contohnya ya itu sedikit pengetahuan aja nah kita masukkan juga vibe icon nya saya pakai yang ini dia vibe icon double klik aja ya teman teman oke masuk semua oke logo dan vibe icon yang kita udah masuk kita klik close ya selesai lalu disini ya kita lihat contohnya nah disini ada slider jadi gambarnya bergerak seperti ini ya slider oke gimana caranya teman teman disini klik insert menu insert terus pilih image carousel tambahkan disini fotonya minimal 2 foto ya disini sudah menyiapkan 3 foto block open oke selesai klik insert nah kok kecil sih tinggal kita gedein aja seperti ini kurang besar geserin dikit lagi nah ya kita lihat tuh keren kita disini bisa tambahkan tulisan ya dibawah fotonya caranya disini teman teman klik setting disini ada show caption artinya kita mau menambahin tulisan gak gitu ya atau show dot show dot ini adalah kita menunjukin tombolnya gak gitu ya gitu speednya gimana otomatis gak otomatis aja ya otomatis terus speednya kita pake yang medium aja lalu update ya teman teman untuk tulisannya kita cari sebentar disini tulisan tulisan caption oke caption kita klik dulu disini nah disini ya ini dia ya add text misalkan disini add caption misalkan disini kita ambil aja misalkan disini ya selamat datang peserta didik baru kita contohkan disini ya seperti ini aja klik oke update nah nanti akan muncul tulisannya tuh ya tulisannya muncul di bawahnya misalkan untuk yang kedua kita samakan aja bisa boleh ya add caption contoh aja nih ya yang kedua yang ketiga caption teman teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya oke update nah selesai kita lihat hasilnya ya disini ada tambah preview supaya yakin nah tuh ya lalu kita lihat lagi contohnya oke disini ada berita 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 oke ada dua berita dan satu profil kepala sekolah oke teman teman lihat disini ya disini ada judul ada isi beritanya lalu ada menu selengkapnya berarti ini linknya ya oke gimana caranya disini teman teman masuk sini ada layout ya ambil ya satu satu layout dua layout dua aja saya contohkan dua disini lalu upload cari gambarnya berita ini dia berita satu lalu ya lalu tambah lagi upload berita dua oke untuk judulnya disini ya ya contohnya siap tetap muka kbm oke misalkan disini judulnya ya siap tetap memuka kbm kalau kegedean judulnya tinggal di block aja jadi ke heading nah jadi agak sedikit kecil ya terus disini pentingnya kbm misalkan kita copy lagi saya copy dari yang sudah jadi ya teman teman ya heading oke ini tebal tebal juga set oke untuk textnya disini ya saya contohkan disini kalau teman teman tidak punya text seperti ini teman teman cukup petik aja disini lorem ya lorem ipsum di gmail di google maksudnya lorem ipsum di google nah ini aja di copy paste ini saya contohkan aja ya copy paste disini ya sedikit aja nanti dibawahnya kita ketik disini selengkapnya untuk link ini ya kita tandai dengan tebal seperti ini ini sama disini kita pakai disini selengkapnya oke kita bolt bolt nah ini dia selesai kita lihat lagi hasilnya oke di bawah ada apa nih gallery ya foto ya kita tambahkan disini foto terbaru oke ini kita buang aja ini kita geser kesini foto terbaru nah ini kita buang aja oke ini heading ya oke kita tambahkan lagi di bawahnya sekarang ini kita pakai 3 ya ini berapa disini oh 2 kita pakai 2 foto terbaru nah disini ini untuk gallery ya teman-teman gallery kita pakai gallery 2 dan gallery 1 nah misalkan disini jendelnya belajar belajar ruang belajar yang nyaman terus disini berpusta dengan lengkap contoh ya oke sudah foto kita tambahkan disini divider ya biar ada garisnya nah ini juga disini kita tambahkan nih biar bagus deh ini tambahkan divider nah apalagi oke ada video terbaru oke ini judulnya kita copy aja biar cepat ya teman-teman copy tadi ke bawah sini nah ini jadi ganti ke video oke lalu kita tambahkan disini placeholder ya teman-teman ya biar lebih enak gitu ya 2 aja nah seperti ini gedein dikit biar sama dengan yang atas oke oke sini ada garis ya enak gitu ya review nya oke kita klik plus kita tambahkan youtube ya video saya contohkan disini sekolahan saya aja deh ya teman-teman oke saya contohkan disini misalkan yang ini contoh aja ya kalau teman-teman dia sudah punya youtube sekolahnya bisa langsung diambil dari sini ya oke ops saya ketik saya lain dia select nah oke cantik sekali lalu di bawahnya kita pakai divider lagi ya kita tambahkan di bawah sini contohnya ada peta dan kalender kita tinggal tambahkan disini map map ini dia map dan disini saya ketik stasiun bojong contoh ya saya contohkan seperti ini lo ketik select masuklah si petanya wih cantik sekali kalau ditambahkan lagi disini kita tambahkan calendar misalkan ya oke disini aja kita tambahkan yang hari libur misalkan ya insert oke sudah masuk kita geser aja ke atas sebelah sini oke nanti pengunjungan tinggal pilih ya disini oh ada hari libur gitu kan ya tuh lengkap dengan membuat website dengan google website sekolah dengan google site mudah sekali teman-teman oke sudah masuk lalu kita tambahkan lagi divider ya dan terakhir kita tambahkan footer 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 cari disini page layer footer footer mana footer nih oh ini dia add footer dibawah ternyata dia ya misalkan disini tekan diketi copyright ya 2020 terus power by son son cts oke teman-teman sini kecil ya small kita kasih rootable aja terus tempatnya di tengah oke landing page nya sudah selesai website sekolah kita oke cantik ya kita lihat hasilnya dulu nah ini dia semangat nampung onjung oke ya ada slidernya berjalan oke berhasil ya kita pengen KBM linknya KBM oke foto terbaru video dan peta lalu ada kalendar ya oke sip ada yang kurang disini misalkan teman-teman mau menambahkan foto kepala sekolah ya oke ini masih loading ya ini kosong berarti bukan berarti terhapus tapi dia masih loading disini kalau teman-teman mau cepat reload aja oke misalkan koneksinya stabil ya jadi biar langsung muncul si objek-objeknya nah seperti ini kita tambahkan disini satu placeholder ya seperti ini ini saya tarik ke sini samping nah saya tambahkan lagi upload kita misalkan disini ada foto kepala sekolah misalkan ya nah ini dia kepala sekolah selengkapnya misalkan nanti kita di klik muncul ke halaman lain oke misalkan kita pilih yang ups setengah center nah kurang gede gedein aja dikit ya nah kurang kanan udah segini aja lah orang besar oke berarti kamu harus nah sip kita kecil kita kecilian aja dikit ya biar sama oke oke hasilnya preview lagi ini tampilan di laptop ya tuh udah muncul disini lalu ini tampilan di tablet nah seperti ini teman-teman oke lalu tampilan di smartphone oke sip kita tinggal tambahkan menu menu lainnya ya disini teman-teman tinggal tambahkan page ya saya contohkan disini page nya ada berapa nih ada 2, 3, 4, 5 oke ada 5 page berarti tinggal tambahkan aja disini tambahkan misalkan disini tentang terlihat ya hasilnya tentang kami hot news oke misalkan disini tentang kami about us ya tentang kami down terus tambah lagi ya hot news misalkan hot news oke tambah lagi apa galeri ya tambahkan lagi terakhir hubungi kami oke nah selesai ya disini sudah muncul ya menu-menunya tuh ya kalau kita klik otomatis dia akan masuk ke halamannya tuh yang langsung aktif tuh misalkan klik disini galeri yang aktif galeri ya kita akan isi dulu tentang kami ya ini dia klik nah ini masih kosong di tentang kami ini kita cari yang gampang aja nih ya di layoutnya udah ada nih ini enak banget klik aja tambahkan gambar nah disini misalkan saya contohkan tentang kami ya gambarnya aja nih oke masuk gambarnya oke kita masukkan disini ya judul lalu isinya disini kalau disini ya kalau kita lihat disini tentang kami itu ada oke setelah loading jeng baju jeng kau baju jeng gede ini dia kita copy aja disini ya tentang kami nah lalu disini teman-teman bisa menambahkan youtube misalkan disini ya boleh saya coba tambahkan lagi agar lebih cantik halamannya insert youtube oke profile search kolah lagi ya disini saya contohkan oke jadi lebih bagus di sekolah teman-teman sudah ada profile sekolahnya ya jadi bisa di upload disini oke nah sip , tuh cantik website sekolah menggunakan google site oke lalu hot news disini kita lihat teman-teman ya hot news disini teman-teman harus memastikan di beritanya ini harus sama seperti yang di kelaman home ya oke copy dulu judulnya apa nih siap tetap muka kbm oke pentingnya kbm berarti di halaman hot news kita tinggal tambahkan aja ya saya lewati ini 1 2 ini contohnya 2 aja ya kalau teman-teman mau menambahkan lebih dari 2 munggu silahkan kita klik upload cari gambar berita media berita 1 oke berita 2 oke misalkan disini pentingnya kbm oke ini heading aja kalau disini misalkan relaksasi belajar ini contoh aja heading disini kita tinggal paste terus tentu kalau berita gak usah ada selengkapnya disininya ya udah cukup segini aja kalau beritanya nah oke selesai untuk hot news sudah selesai selanjutnya gallery ya gallery disini kita pakai yang 3 aja layoutnya ya klik satu kali oke tambahkan fotonya upload cari folder gallery oke satu tambah lagi dua satu lagi tiga jika teman-teman mau menambahkan empat misalkan empat baris ini tersedia ya seperti itu teman-teman oke selesai terakhir halaman hubungi kami nah disini dimana pengunjung bisa menghubungi kita ya sekolah via website sekolah ini oke caranya disini ya saya sudah contohkan disini yang punya sayang tadi yang sudah selesai disini di hubungi kami ini pengunjung bisa mengisi formulir seperti ini dan nama email yang wajib diisi dan pesannya apa sih gitu ya nah kalau untuk seperti ini pastikan teman-teman sudah membuat formnya di google form caranya ketika di google drive disini teman-teman tambahkan google form ya blank gue julius yang kan disini eh tentang kami buat web seperti ini ya tapi disininya hubungi kami sini aja hubungi kami hubungi kami disini oke disini nama ya nama terus email ya diwajibkan aja ya require wajib terus terakhir pesannya apa pesan disini paragraf ya wajib juga kita wajibkan ini judulnya ya ini judulnya buat web tentang kami oke selesai kita close kita ambil sekarang disini caranya gimana klik insert terus pilih form oke hasil loading nah ini dia buat web tentang kami di klik aja satu kali klik insert nah selesai wuh gampang ya oke selesai aja biar rapih dia stop kurang sedikit nah oke jadi bisa mengirim pesan disini atau kita mau tambahkan live chat bisa ya teman-teman ya klik divide dulu kita kasih divider pembatas nah tambahkan disini placeholder ya cuma di tengah aja nah seperti ini klik plus upload kita tambahkan disini gambar whatsapp ya jadi pengunjung bisa langsung chatting sama admin website disini ya masukin caption ya live chat misalkan live chat dengan kami keren ya oke terus kita kasih link disini ya gimana caranya nah teman-teman disini ini ada text ya api whatsapp nah ini diambil dari api whatsapp dan ini adalah nomor handphone admin misalkan yang ini ya lalu tambahkan text seperti ini dan ini akan saya sematkan nanti di bawah video ini ya tinggal di copy paste aja sama teman-teman ya copy disini linknya ada ya insert link tempel apply nah beres selesai apakah sudah beres ya di menu home jangan lupa teman-teman disini linknya tempel-tempelkan di selengkapnya ini kita kasih kita tempel-tempelkan dulu ya kita kasih link ini kalau tadi berita berarti ke menu hot news play terus di yang juga sama yang kedua beritanya di blog terus masukkan link ya ini dia link hot news lalu yang foto juga sama disini kita kasih link linknya kalau foto berarti ke gallery apply bagi tempel-tempelkan yang kedua gallery apply nah video terbaru ini gak usah ya oke sip sudah beres dan ini siap untuk kita bagikan atau kita publish ya cara publish nya gimana ini dia ada menu publish publish ya smpbojong misalkan site.go.com slash view slash smpbojong oke kita publish ya ini adalah url nya ya oke kita copy aja dulu copy terus kita publish oke beres misalkan saya akan buka dengan browser yang lain disini saya contohkan dengan google chrome ya oke nah kita paste disini enter alhamdulillah berhasil ya bagus keren jadi teman-teman yang bukan background it pun bisa membuat ini ya wow ketika di klik menu hubungi kami ya maka teman-teman bisa langsung mengisi form disini ya ataupun bisa live chat ya tinggal di klik aja nanti langsung masuk nah ini contoh ya ketika di klik dia akan masuk ke whatsapp dan dibuka di handphone langsung masuk ke chatting whatsapp keren ya membuat website dengan website sekolah dengan google site oke itu teman-teman semoga bermanfaat ya silahkan dipraktikan jika ada yang ingin disampaikan silahkan di kolom komentar terima kasih banyak sudah bergabung dengan channel saya like share dan subscribe jika bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video menarik selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika bermanfaat Jika bermanfaat Jika bermanfaat Jika bermanfaat Terima kasih